Ketulusan menjalani peran. Jadi, teman-teman semuanya, yang dirahmati Allah, setiap kita adalah hamba, dan setiap kita adalah manusia. Kita punya peran masing-masing. Kita tidak perlu memerankan jadi orang lain, karena kita sudah ditempatkan menjadi peran kita masing-masing. Termasuk kita diperankan oleh Allah menjadi seorang penghafal Al-Quran. Berarti Allah percaya bahwa kita mampu untuk menghafalkan dan menjaga Al-Quran. Atau kalamnya. Al-Quran adalah petunjuk hidup dari segala sumber ilmu yang ada di seluruh dunia. Dalamnya terdapat perintah, larangan, peristiwa, tawaran kenikmatan yang Allah Ta'ala janjikan, dan ancaman bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah SWT. Atau menduakan Allah SWT. Jadi, teman-teman, di sini anak juga dibantu dengan buku ini ya, Propetic Parenting, Cara Nabi Mendidik Anak, karya siapa? Ya, karya siapa? Dr. Muhammad Nur Abnul Hafiz Suwaid. Ya, betul Suwaid. Ya, ujungnya aja ya. Gak apa-apa. Jadi, kita semua akan berperan untuk menjadi seorang orang tua. Nah, sebelum jadi orang tua itu adalah kita harus berbenah diri menjadi lebih baik. Jadi, jangan sampai kita tuh hanya memikirkan, mau nikah, terus punya anak gitu ya, terus bisa kesana-kemari sama pasangan gitu ya, bukan cuma sekedar itu. Tapi, bagaimana kita mampu untuk mendidik amanah yang sudah Allah titipkan kepada kita. Karena, seorang anak itu berat ya tanggung jawabnya. Di sini disebutkan, dari Rasulullah S.A.W. Setiap anak dilahirkan di atas fitrahnya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasroni. Abu'l A'la mengisyaretkan dengan syairnya, seorang anak tumbuh dewasa di antara kita, sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya, seorang pemuda yang tidaklah beragama dengan begitu saja, kerabatnya lah yang membiasakannya beragama. Jadi, dari syair ini, kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa anak itu akan melihat, sangat melihat dari orang tuanya, akhlak dan kesehariannya gitu ya. Kalau misalkan kita aja udah berantakan, nah, bagaimana anak nanti akan mencerna, ya gak akan jauh dari itu gitu. Makanya, jangan sampai kita udah menyimpulkan, kalau misalkan ngelihat anak, seorang anak gitu ya, atau seorang pemuda zaman sekarang, dia tuh misalkan apa pergaulannya bebas banget gitu ya, dan kerjaannya tuh main HP aja. Nah, itu tuh, gak bisa kita ngambil kesimpulan, anak ini nih, apa sih, bejat banget gitu ya. Misalkan, jangan sampai langsung menjadik kayak gitu gitu ya, karena bisa jadi, dan emang udah, apa sih namanya tuh, secara fitrahnya gitu ya, seorang anak itu akan membawa karakter dari orang tuanya gitu, termasuk ibunya. Terus, Rasulullah SAW bersabda juga, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, yang artinya, setiap kalian adalah penggembala, dan setiap kalian bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang pemimpin adalah penggembala, dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang laki-laki adalah penggembala di keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang wanita adalah penggembala di rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Seorang pelayan adalah penggembala pada harta majikannya, dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya. Setiap kalian adalah penggembala, dan setiap kalian bertanggung jawab atas gembalaannya. Jadi, teman-teman semuanya, di sini menggambarkan bahwa kita adalah seorang pemimpin. Walaupun mungkin belum, kalau di sini di hadisnya kan, seorang ibu punya gembalaan, atau dia memimpin anaknya. Kalau kita belum punya anak, berarti kita sebagai pemimpin diri kita sendiri. Sebelum kita menghapuskan kezoliman yang ada di muka bumi ini, coba kita hapuskan dulu kezoliman-kezoliman kita terhadap diri kita sendiri. Nah, bagaimana mungkin kita mau menindas semua kezoliman yang ada di seluruh dunia, kalau kita saja tidak bisa untuk menindas nafsu yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengenal diri kita sendiri. Kalau anak pribadi, jujur sangat bersyukur bisa berada di sini. Karena apa? Karena dari sini, anak benar-benar mengenal diri anak sendiri. Oh, ternyata anak tuh gini ya orangnya. Nah, padahal sebenarnya itu tuh kayak udah terlambat untuk mengenal diri sendiri. Kenapa baru sekarang? Padahal usia udah segini gitu ya. Masih muda, masih muda. Jadi maksudnya tuh telat kalau bisa dibilang. Tapi kalau kata pepatah mah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Dan kata Allah apa? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah.